Sahnes Hakwe bangga anak sulungnya mandiri jadi tukang parkir di Kanada. Saudara Marissa Hakwe, Sahnes Hakwe memiliki keunikan dalam merawat keluarga khususnya ketiga anak yang semuanya perempuan. Dia dan suami, gilang Ramadan diundang dalam sebuah talk show dan membahas anak-anaknya. Cuplikan itu lantas diunggah ulang oleh akun Lambego Siip pada Rabu, 9.10. Dari video itu, Sahnes mengungkapkan kekagumannya pada anak sulungnya Pruisin Aisha Hakwe Ramadan yang merantau ke Kanada sejak usia 15 tahun. Anak sulung kami 15 tahun udah merantau, hidup sendiri di Kanada sebagai atlet softball, cerita sahnes yang dikonfirmasi gilang di sampingnya. Di negeri orang, Pruisin bekerja untuk mendapatkan uang tambahan, mulai di food truck hingga jadi tukang parkir. Alhamdulillah anak kami gak gengsi, yang sulung kerja food truck supaya dapat uang tambahan, jadi tukang parkir, papar sahnes. Itu anakku yang sulung di Kanada dapat uang tambahan, sambungnya. Tak hanya itu, Pruisin juga membersihkan alat gym dan toilet untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kerja di gimnastik, bersihin alat gym dan WC. Terus saya tanyakan di panggilannya bro, kamu gak malu bro, ucap sahnes. Disini gak ada yang kenal gilang Ramadan sama sahnes Hakwe, tenang aja, gitu, tambahnya. Tak hanya anak sulungnya saja, anak kedua dan ketiga pun telah mandiri dan bisa mencari pendapatan tanpa ada rasa gengsi meski orang tuanya adalah artis. Anak kedua sedang kuliah di jurusan kedokteran hewan dan bekerja memandikan hewan di rumah untuk mencari uang tambahan. Sedangkan anak ketiga, merantau dan sekolah perfileman. Sahnes bangga anak ketiganya bekerja sebagai kru dan angkat-angkat lighting meski dia perempuan. Postingan itu mendapat pujian dari netizen lainnya yang ikutan bangga dengan apa yang dilakukan tiga anak sahnes Hakwe. Terima kasih telah menonton!